Hai Fitnessmania, bersama saya Coach Halim Chiang, welcome to my youtube channel Hai Fitnessmania, bersama saya lagi Coach Halim Chiang disini Hari ini kita akan membahas tentang topik penyakit kanker Penyakit yang tampaknya sangat menakutkan bagi banyak orang Dan kita akan perlu belajar bagaimana mengenalnya Banyak dari kita yang tidak mengenal penyakit ini Sehingga akhirnya merasa hanya punya satu pilihan Dan saya rasa sebenarnya dengan temuan yang saya dapatkan di video ini Yang akan saya sharingkan Harapannya adalah untuk memberikan satu penguatan hati Supaya kita memiliki opsi untuk cara survival yang lebih baik Atau cara menyembuhkan diri yang lebih baik Di bagian pertama ini kita akan membahas tentang Karakter si kanker itu sendiri Sifatnya, metabolismenya, maupun faktor pendukung terjadinya penyakit ini di tubuh kita Dengan mengetahuinya Maka nanti di part 2 kita akan bahas juga tentang Bagaimana kita mencegah dan meningkatkan potensi Atau peluang, probabilitas kita untuk Sembuh darinya atau survive darinya Jadi di bagian pertama ini kita perlu mengenal dulu nih Si kankernya seperti apa Mengapa perlu mengenal penyakit ini Saya akan mengutip dari Sun Tzu Yang mengatakan Seorang pakar atau ahli perang Dari 2500 tahun yang lalu Yang mengatakan bahwa Jika Anda mengenal musuh dan diri Anda sendiri Anda tidak perlu takut hasil dari 100 kali bertempur Tetapi jika Anda mengenal diri sendiri Tanpa mengenali musuh Setiap kemenangan yang Anda raih Anda juga mengalami kerugian babak belur Jika Anda tidak mengenali diri sendiri maupun musuh Anda akan takluk dalam setiap pertempuran Now ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengenal diri kita Kemampuan diri kita nanti di part 2 Dan di video ini Kenali dulu musuhnya Kan gitu ya Untuk meningkatkan kemampuan kita Kemungkinan kita menang dalam setiap kali bertempur Step pertama Kenali penyakit kanker Yang kita akan kenali adalah sifat penyakitnya Yaitu tabiat kemunculannya Apa sih environment atau lingkungan yang menyebabkan si sel kanker ini bisa muncul Atau bisa hadir di tubuh kita dan menjadi satu penyakit Kita perlu mengenal adanya toxicity Ya ada jenis 7 jenis keracunan atau level racun yang kita terpapar setiap harinya Dan hal ini dirumuskan oleh seorang ilmuwan dan juga dokter yang namanya Rashid Butar Sebenarnya kita juga kalau sakit itu satu karena over atau berlebih dalam hal toksisitas Kita juga mungkin bisa under atau deficiency dalam hal beberapa hal seperti nutrisi, olahraga, gaya hidup yang sehat, kebiasaan-kebiasaan sehat Dan juga ternyata juga faktor ketiga yang menyebabkan kita sakit adalah biasanya memang faktor usia atau degeneratif Tetapi biasanya kanker akan muncul lebih besar apabila toksisitas ini menjadi penyebab utamanya Jadi faktor besarnya ada lebih di yang namanya paparan atau yang namanya overwhelmed atau yang namanya berlebih dari hal yang sifatnya toksisitas Kita melihat bahwa disini sebenarnya kanker bersifat opportunistik Yang artinya apa? Dia mungkin sudah ada di dalam tubuh kita dan menurut para pakar medis mengatakan bahwa sebenarnya setiap orang memiliki sel kanker Akan tetapi Dia tidak bisa muncul karena tubuh kita masih dalam kondisi yang sehat Berarti dia akan mengintai terus sepanjang hidup kita Dan kita memiliki tugas untuk menjaga agar dia tetap hanya bisa mengintai tetapi tidak bisa mengambil peluang Nah itu yang namanya opportunistik Dia mengintai terus menunggu peluang Kalau kita tidak kasih peluang dia tidak akan pernah bisa hadir Esensinya ada di sana Nah sudahkah kita memiliki kebiasaan hidup yang membuat dia tetap redam dan hanya bisa mengintai tetapi tidak pernah bisa tumbuh dan berkembang Itu adalah PR kita Lalu kedua Metabolisme energi sel kanker yang unik Nah ini juga saya temukan Ini yang saya bahas sebagai makanannya Sel kanker ini makannya apa sih? Gitu ya Nah menurut ilmu metabolisme sel kita Ya metabolisme energi atau sel mengambil makanan di tubuh kita apabila yang sehat Mengambil dari anaerobic glikolisis yang sifatnya membakar gula menjadi pyruvate Ya pyruvate Hanya membakar gula menjadi laktat tanpa oksigen Ya berarti Mengambil membakar gula Tanpa keberadaan oksigen Sementara sel kanker Sementara sel kanker Membakar gula Dengan keberadaan oksigen Nah ini yang justru menjadi dua kontras yang sangat Nyata Dua perbedaan yang sangat nyata disini Sementara metabolisme energi sel sehat yang kedua Adalah aerobic lipolisis Dimana sel membakar lemak Dengan keberadaan oksigen Nah Bisa diperhatikan gak? Yang sehat itu Membakar gula tanpa oksigen Juga membakar lemak dengan oksigen Sementara sel kanker Sifatnya membakar gula Dengan oksigen Jadi adanya ketimpangan Atau satu anomali Penggunaan energi disini Dalam sel Sehingga membuat sel kanker itu menjadi kuat Ini makanannya Dan kita berarti Akan memiliki Strategi nantinya Untuk mencoba Supaya bagaimana Tidak terjadi Yang namanya Pembakaran gula Dengan keberadaan oksigen Lalu sekarang kita kenali lagi Si sel kanker ini Melalui Cara bernafasnya Kira-kira Lingkungan berkembangnya Sel kanker itu seperti apa Nah menurut Penelitian juga yang ada Sel kanker biasanya Lebih agresif Tumbuh Lebih cepat Tumor Berkembang lebih besar Lebih cepat Lebih pesat Karena Berada dalam lingkungan Atau Darah Yang sifatnya Asam Atau asidik Bagaimana mengukur Keasaman darah Kita kenali disini Bahwa sebenarnya Keasaman darah Atau misalnya level pH Darah yang baik Itu adalah Slightly alkaline Sedikit alkaline Yaitu dengan Angka pH Di antara 7,35 Sampai 7,45 Itu adalah Level pH darah Yang sehat Nah apabila Kita terlalu Asam Maka sel kanker Akan mendukung kita Akan merasa terdukung Maksudnya Untuk berkembang Dan bahkan menyebar Inilah yang menjadi Apa Kalau menurut bahasa saya Yang saya sederhanakan Tentunya Adalah Kalau misalnya Udara yang kita hirup ini Oksigen Dan membuat kita hidup Dan sehat Maka yang membuat Sel kanker sehat itu Adalah Dia bernafas Di dalam darah Di dalam tubuh kita Dalam darah Yang Asidik Jadi oksigen Bagi manusia Yang bermanfaat Yang disukai manusia Maka Persamaannya adalah Sel kanker Menyukai Darah yang asam Gitu Itu ceritanya Cara bernafasnya Si kanker Jadi kita udah tau Si kanker Dapat makanan Dari mana Kemudian kita tau juga Si kanker ini Bernafasnya Dari darah Yang seperti apa pHnya Yang sifatnya Lebih asidik Yang sifatnya Lebih asam Dengan angka pH yang lebih Rendah Jadi Kalau Fitness money Yang melihat Saya tadi baru Memunculkan Adanya Garis panah Ya Menuju Darah yang lebih Asidik Atau lebih asam Nah itu merupakan Satu Was-was Dari kita Satu warning Dari kita Untuk kita Jaga Agar Jangan sampai Darah kita Mengarah ke asam Terlalu lama Memang tubuh kita Memiliki mekanisme Untuk selalu Membawa Darah yang asam Ke alkalin Atau ke Level normalnya Kembali Apabila turun Di bawah 7,35 Maksudnya Tubuh Memiliki Mekanismenya Melalui kinerja Ginjal Dan lain sebagainya Untuk Membawa Angka pH itu Kembali Ke 7,35 Naik lagi Ya Atau Setidaknya Mendekati 7,45 Tetapi Kita tidak bisa Bergantung Sepenuhnya Hanya pada Kemampuan Tubuh Aja Tetapi Kita Membombardir Gaya hidup Kita Dari gaya hidup Kita Ke Keasaman Terus Menerus Maksudnya Seperti itu Kemudian Kita Perlu Mengenal Kontributor Munculnya Sel Kanker Di Antaranya Kadar Lemak Yang Tinggi Termasuk Obesitas Tingginya Gula Darah Dan Insulin Dan Kebiasaan Merokok Menurut World Cancer Research Fund Mereka Menemukan Bahwa Ternyata Obesitas Dan Penumpukan Lemak Adalah Penyebab Bagi 14 Jenis Kanker Di Layar Masih Terlihat 12 Saya Bacakan Satu Persatu Usus Payudara Kantung Empedu Ginjal Hati Mulut Tekak Panggal Tenggorokan Pangkal Tenggorokan Kerongkongan Indung Telur Pankreas Prostat Lambung Dan Rahim Ini 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 dari World Cancer Research Fund Ternyata Dikonfirmasi Lagi oleh CDC Central For Disease Control Menambahkan Bahwa Kanker Darah Dan Kanker Pada Jaringan Pembungkus Otak Juga Diasosiasikan Dengan Overweight Dan Obesitas Ya Kelebihan Lemak Di Dalam Tubuh Kita Jadi All in all Ada 14 Jenis Kanker Yang Berhubungan Langsung Yang Muncul Dari Obesitas Dan Obesitas Terjadi Gara-gara Apa Pola Hidup Yang Kurang Baik Pola Hidup Yang Sifatnya Menumpuk Lemak Yang Diawali Dari Resistensi Insulin Ya Dan Ternyata 14 Kanker Ini Adalah 40% Lebih Dari Total Kasus Kanker Yang Ada Jadi Bisa Dibayangkan Kalau Misalnya Kita Tambahkan Juga Dengan Kanker Yang Muncul Dari Merokok Ya Mungkin Akhirnya Jadi Bisa 50 60 70 Persen Gitu Ya Dari Total Seluruh Kanker Yang Ada Ternyata Dikontribusikan Kasus Kanker Dikontribusikan Oleh 14 Atau 15 Jenis Ini Gitu Ya Nah Kita Sekarang Sudah Mengetahui Jelas Ya Tentang Karakteristik Si Sel Kanker Ini Dan Kita Akan Bahas Bagaimana Cara Untuk Mengalahkannya Di Part Yang Kedua Jadi Stay Tune Terus Semoga Bermanfaat Adanya Jangan Lupa Apabila Bermanfaat Tentunya Kita Akan Share Ke Lebih Banyak Orang Lagi Ya Terima Kasih Sudah Mendukung Acara Ini See You Di Part 2 Ya Teman-teman Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Saya Di Coach Halim Chiang Apabila Menyukai Videonya Jangan Lupa Like Atau Jangan Lupa Subscribe Bahkan Mungkin Share Ke Teman-teman Lainnya Semoga Bermanfaat Adanya Dan Jika Ada Komentar Atau Mungkin Usulan Topik-topik Yang Ingin Saya Bahas Silahkan Ditulis Di Komentar Nanti Saya Coba Pertimbangkan Untuk Saya Masukkan Kedalam Video-video Selanjutnya Terima Kasih Atas Perhatiannya Stay Tune Dan Stay Healthy